Tribuners setelah disimpan di dalam cetakan tempurng kelapa, kemudian akan didiamkan hingga acara ini memboku. Tribuners segar. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih telah menonton. Sebelum beberapa jam, kini nira yang direbus tadi sudah berubah menjadi warna merah. Ini adalah proses akhir pembuatan gula merah. Tribuners, tidak bisa lihat lokasi pembuatan gula merah milik Bapak Kuman ini berada di kebun sawit milik keluarga yang berjarak kurang lebih 300 meter dari jalan poros desa. Tribuners, proses memasak nira ini hingga menjadi seperti sekarang ini kita bisa lihat, itu memakan waktu sekitar 4 sampai 5 jam. Di mana tadi di masa kira pukul 7.30 dan saat ini sudah diangkat dari tungku, tungku yang terbuat dari tanah ini pukul 13 atau pukul 1 lewat 16. Lama juga Pak Di, ini diaduk-aduk begini. Tidak jadi. Terbenas, adonannya diaduk-aduk hingga mengerim dan bisa cepat dicetak di dalam wadah tempurung kelapa yang telah disiapkan. Jadi sebelumnya, wadah dari tempurung kelapa ini dicuci terlebih dahulu. Lalu ditempel dengan kertas plastik yang berlubang sehingga adonan lemirannya tidak keluar. Dan ini telah disiapkan tempat untuk penyimpanan wadah tempurung. Kita akan melakukan prosesnya krimeners. Nah, ini sudah dituang. Terima kasih telah menonton. Tribunnya setelah disimpan di dalam cetakan tempurung kelapa. Kemudian akan didiamkan hingga caranya ini memboku. Ini tribunnya segar. Tribunnya segar, bisa kami informasikan bahwa dalam pembuatan gula merah ini, Bapak Kukman itu membuat tiga kali dalam seminggu. Dalam sekali pembuatan, biasa mencapai hingga 10 kg gula merah. Itu pasaran sendiri, menurut Bapak Kukman, tidak khawatir karena penadah gula merah ini sudah ada. Terima kasih telah menonton.